Welcome to my channel, jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tau video terbaru Welcome back to my youtube channel, hari ini ketemu lagi dengan aku, Vangen Ayesha Nah, kali ini aku akan membahas tentang youtube Jadi, ini karena banyak banget, aku kemarin lihat di komentar facebook ya Jadi aku tuh mencari tau, suka menelusuri juga disana, di grup-grup gitu Ada banyak yang kepengen memulai menjadi youtuber untuk karya sastra guys Kenapa aku bilang karya sastra? Karena gak cuma novel doang yang bisa jadi konten youtube Bisa puisi, bisa cerpen, bisa kata mutiara, pokoknya macam-macam lah, nanti kita bahas bareng-bareng ya Hari ini tuh aku mau bahas yang pertama adalah, apa yang harus kalian siapkan untuk menjadi youtuber Yang kedua, nanti aku kasih tau gimana caranya memulai untuk menjadi youtuber Jadi, nanti harus login dan nyiapin akunnya dan sebagainya, nanti aku jelasin Yang ketiga, aku juga bakal bahas kesulitan, kendala dan gimana solusinya gitu kan Dan juga aku mau bahas pengalamanku juga disini sebagai youtuber Karena aku termasuk youtuber pemula guys Tapi alhamdulillah, sampai detik ini trafficnya naik terus, itu berkat kalian semua Nah, aku akan berbagi sama kalian, biar kalian juga bisa seperti youtuber-youtuber yang lain Yang bisa, apa namanya, menjadi youtuber untuk karya sastra Karena banyak banget kok, maksudnya mereka malah bukan penulis novel guys Jadi mereka cuma bantuin penulis gitu untuk upload karyanya menjadi konten Nah, kalau kalian sebagai pembuat, penulis dan juga sebagai youtuber Itu sangatlah luar biasa pastinya ya kan Nah, tanpa berlama-lama kita langsung aja belajar bareng with Valenas Halo guys, kita akan bahas satu persatu Kali ini kita kayak curhat aja ya Tapi curhatnya ini bener-bener banyak ilmunya yang aku tampilin ke kalian Jadi aku harapin kalian bisa nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip Yang pertama, ini aku tau banget kenapa kalian pengen upload di youtube Untuk karya karyanya kalian, apalagi karya non-ex Ya, itu jelas karena memang gaji youtuber itu menggiurkan Tapi, perjuangan youtuber itu gak semengiurkan itu gitu Jadi, perjuangan seorang youtuber, apalagi kita ini bukan public figure guys Kita ini tuh masih, apa ya, orang awam yang belum dikenal siapa-siapa Nah, untuk membangun youtube, itu kita harus siap mental yang pertama Terus yang kedua, kita harus konsisten Yang ketiga, kita harus bangun personal branding Aduh, ini apalagi nih kan Iya, karena memang kalau kita gak punya ini, kita gak bisa apa-apa guys Aku sudah mengalami Dari awal aku buat youtube ini, aku kasih tau ya Jadi, awal aku bangun youtube tuh tahun 2014 Kebayangkan, sekarang udah tahun berapa? 2022 Nah, 2014 itu aku masih gambling untuk konten Kalian sih udah ada gambaran nih, mau buat tentang novel gitu Karena sekarang novel udah banyak banget gitu Kalau dulu, novel tuh masih jarang Maksudnya, orang yang upload tentang novel, orang yang upload tentang puisi itu masih jarang guys Dan aku juga masih gambling Jadi, waktu itu, waktu tahun 2014 Aku upload, yang pertama tuh upload cover lagu Yang kedua, upload tentang puisi Yang ketiga, upload tentang cerita novel Terus yang keempat, aku upload tentang vlog Kalian mungkin bisa lihat di youtube aku yang dulu-dulu Itu masih ada di playlist Itu tuh aku sampe gambling sebanyak itu guys Itu, karena apa? Aku tuh mencari Apa sih yang dicari Dicari di industri youtube gitu Itu tuh apa gitu Sampai aku bahas tentang artis guys Mungkin artis di playlistku ini udah gak ada Maksudnya, tinggal dikit lah Yang banyak-banyak viewersnya aja yang aku tampilin Kenapa? Karena itu kalau aku hapus Itu mempengaruhi jumlah viewersku Jumlah jam tayangku itu nanti berkurang Jadi kalian hati-hati banget Jangan langsung dihapus Kalau punya video lama Jadi, itu tuh berpengaruh banget Untuk jam tayang kalian Nah, di lalahnya Dari tahun 2014, 15, 16, 17, 18, 19 Aku ini vakum guys Jadi, aku tuh gak upload setiap hari Aku uploadnya tuh Ya, sebulan cuma sekali Dua bulan cuma sekali Aku tuh masih belum ngerti gitu Gimana caranya untuk menjadi youtuber Terus, akhirnya Aku tuh mulai serius di tahun 2020 Itu aku masih jadi karyawan swasta Di suatu perusahaan Nah, aku tuh disana Apa namanya Itu tuh Masa-masa Mau pandemi Sebelum pandemi lah 2020 Ya kan Kalau gak salah sebelum pandemi Nah, itu aku mulai merutinkan Aku belajar dari banyak youtuber guys Kita Pertama-tama Kita harus menggunakan ATM Apa itu ATM? Amati Tiru Modifikasi Itu yang penting memang Jadi, aku melihat banyak youtuber Kalau kalian tahu Aku belajar dari youtuber Siapa aja Yang pertama Aku belajar dari Nadia Omara Yang kedua Aku belajar dari channel pulang sekolah Yang ketiga Aku belajar dari Ini Yang satu tuh apa ya Aku lupa Ya, pokoknya dua ini dulu lah ya Oh iya Yang satu tuh Nessi Neror Apa siapa sih namanya itu Itu juga youtuber lah Aku lupa Mereka kan youtuber Yang membahas tentang cerita-cerita Dan ilmu pengetahuan guys Waktu itu Nah Selama aku research Gitu kan Mereka tuh rame banget Dan aku tuh ngikutin Yang pertama Yang aku ikutin si Nadia Omara Nadia Omara Aku ikutin dari awal Dia bangun youtube Sampai sekarang suksesnya kayak apa Aku lihat dia itu sampai kek gitunya Jadi aku bener-bener mengamati seorang youtuber Gimana dia susahnya bangun youtube Sampai dia Bisa Bisa channelnya tuh subscribe-nya jutaan Nah itu Waktu itu Kak Nadia Omara ini Dia buka kelas Buka kelas Tapi dia tuh kayak apa ya Kelasnya tuh kelas gratis gitu lah Waktu itu Dan aku tuh Langsung ikut di zoomnya gitu Aku pengen tau soalnya gimana sih perjuangan dia Gimana sih genginnya dia gitu Akhirnya aku ikutin guys Caranya dia Nah caranya apa Yang kedua Yang kedua adalah Konsisten Itu Dia tuh bilang Kalau kamu gak konsisten Kamu gak akan dapet pasar Itu yang kedua Nah setelah aku mendengar Kak Nadia Omara ini bilang Kalau kamu gak konsisten Kamu gak dapet pasar Ya berarti aku harus punya rencana dong Aku harus menjadi youtuber apa gitu kan Karena aku udah terlanjur upload Dan udah terlanjur banyak yang liat gitu Walaupun yang liat baru 15, 20, 30 gitu Nah waktu itu Aku upload yang tentang novel itu tadi Aku belajar search Apa namanya Kata kunci judul Biar judul itu bisa Kelihatan di Kelihatan di barengan sama yang udah terkenal gitu Terus Apa namanya Yang artis Itu juga Aku buat search engine Maksudnya kayak Buat apa Kata kunci Yang bisa dilihat Jadi untuk menjadi youtuber itu ribet sebenarnya guys Kita tuh harus belajar Untuk membuat kata kunci Atau mencari kata kunci Yang pas buat judul kita Yang kedua Kita tuh harus belajar Gimana sistem youtube Itu bisa menayangkan video kita Ternyata tuh ada pengaturannya di youtube guys Dan itu tuh Agak memang agak ribet sih Kita harus belajar banyak Tagar Tagar Pager tuh Pager Tagar Itu juga harus pas guys Dengan Dengan konten kita Nah Waktu itu aku sampe bilang gini Yaudah lah Kalau misalnya Dari beberapa video ini Yang naik tuh apa Kalau misalnya udah naik Nanti aku akan seriusin disitu Ceritanya begitu guys Nah waktu itu Aku baru bisa upload puisi Puisi itu ada Terus setelah itu Aku upload yang kakak kelas jahat itu suamiku Dan alhamdulillahnya Gak tau kenapa Kakak kelas jahat itu suamiku tuh naik Per hari view-nya tuh banyak Walaupun subscribe-nya tuh belum naik-naik guys Bayangin aja Waktu itu subscribe-ku masih 80 subscribe Belum ada 100 80 subscriber Aku bingung kan Wah berarti Apakah aku harus konsisten ya Terus akhirnya aku mencoba Untuk kakak kelas jahat itu suamiku ini Aku rutinin tiap hari Tiap hari loh Aku gak seminggu dua kali Kayak konten yang sekarang Aku tiap hari upload kakak kelas jahat itu suamiku Sampai tamat Apa yang aku lakukan Aku vakum lagi Karena aku merasa gak sambut guys Tiap hari Buat naskah sambil edit video Sambil upload Masih sejudulnya kayak apa Masih harus marketingin sendiri Aku gak sambut tiap hari Karena apa Tuntutannya adalah Di komentar-komentar Orang-orang yang ngeliat novel kita Mereka minta kita up tiap hari Itu susah banget Akhirnya aku banting setir Banting setir Yang kalau aku mikirnya gini Kalau yang artis Artis tuh Banyak rawan yang menurut aku Karena kita kan Maksudnya aku nih Bukan kita ya Aku bukan orang yang suka keluar rumah Dan aku tuh gak sering update gitu loh Tentang artis gitu Dan aku kan gak tau nih Kebenaran artis itu seperti apa Kalau misalnya aku buat konten Belum tentu konten yang aku bilang ini adalah konten yang benar gitu Jadi kalau misalnya aku cuma bacain dari berita-berita juga Di youtube sendiri Maksudnya dari pihak youtubenya juga tidak akan menerima Karena Kalau kita cuma Misalnya nih ada artikel Terus kita bawain ke konten Gitu juga gak boleh guys Harus bener-bener original karya kita sendiri Makanya aku langsung vakum Aku bingung harus ngapain Ya kan Nah akhirnya nih Setelah vakum beberapa bulan Kok kakak kelas jahat situ suamiku ini Makin naik Dan aku sendiri Apa namanya Subscribenya itu makin naik guys Dia udah masuk ke 400 subscribe waktu itu Kalian tau Untuk menjadi youtuber itu Yang paling-paling berat Itu adalah di Angka 1 sampai 1000 Jadi mau mencapai 1000 subscribe-nya Itu yang paling berat Bukan 1000 ke atas Tapi 1 sampai 1000 Untuk mencapain itu Paling berat guys Nah waktu itu akhirnya Setelah nonton Nadia Omara ini Aku mulai nih Mencari ide lagi kan Nah akhirnya itu Oke lah Kayaknya aku mau bahas platform aja deh Soalnya aku Waktu itu tuh Mikirnya di Facebook tuh Banyak banget Keluhan Keluhan tentang Apa namanya Dunia kepenulisan Banyak pertanyaan Aku pengen nulis disini Tapi gak tau informenya dimana Akhirnya aku mulai mencari tau Gimana caranya Untuk membuat Konten Yang ada tips Ada caranya Karena menurut Google Itu tuh Yang paling rame Untuk menjadi seorang youtuber Adalah Cara Tutorial Ini konten tentang cara Tutorial Blog Atau vlogger Itu tuh yang paling banyak dicari Sama review produk Ini yang paling banyak dicari Yang terakhir ada nih Yang terakhir adalah Youtuber untuk Mainan anak-anak Kalau kalian tau Jadi cuma jalanin mobil-mobilan gitu Itu tuh bisa banyak banget Yang melihat Karena apa Sekarang ibu-ibu muda Itu juga Sering buat itu guys Nah Akhirnya nih Aku udah ketemu kan Topiknya yang harus aku bahas apa Nah baru setelah itu Aku buat tentang Dunia kepenulisan dan sastra Dari situ tuh Perjuanganku Belum berhenti guys Jadi masih ada perjuangan lagi Yaitu aku harus Merangkumkan informasi Aku harus mencari narasumber Dan aku harus Benar-benar Merangkum informasi Yang terbaru Itu perjalananku guys Nah Akhirnya Aku memutuskan Untuk menjatwalkan Kontenku Untuk upload Di Seminggu dua kali Aku belum bilang Senin sama Kamis Belum bilang kayak gitu Jadi aku pokoknya yang penting Kurutinin seminggu dua kali dulu lah Entah hari apa Kalau kalian belum sanggup Lakuin itu dulu Jadi yang pertama mental Yang kedua konsisten kan Nah kalau kalian konsistennya Bisa cuma dua kali seminggu Lakuin dua kali seminggu Kalau kalian konsistennya Bisa tiga kali seminggu Lakuin tiga kali seminggu Kalau kalian bisa seminggu itu Empat kali Sampai seminggu full Setiap hari Lakuin guys Kalau kalian bisa Karena apa Kalau kalian kepengen Subscribenya naik cepat Atau viewersnya naik cepat Lakukan dengan konsisten Setiap hari Atau tiga kali seminggu Dua kali seminggu Kenapa Karena nanti Dari pihak youtubenya Itu akan ngeliat kalian Ngeliat Apa namanya Video kalian Oh youtuber ini tuh rutin ya Padahal subscribe kita Belum ada apa-apanya Sama yang lain gitu Subscribe kita tuh Masih masuk 80 subscribe Masih masuk 100 subscribe gitu Tapi kalau kita rutin Dari sistem youtube Itu akan membantu Untuk menampilkan youtube kita tuh Di beranda awal Ketika orang mencari Misal Kita kan ngomongin tentang novel Berarti nanti Tiba-tiba gitu Di beranda pertama Kalau kita tulis novel gitu Video kita keluar Walaupun kita gak tau Itu bakal di baris berapa Bakal di nomor berapa Gitu Dan aku saranin Kalau kalian sudah Membuat novel Dan dimasukkan ke youtube Di dalam judul Harus ada kata kunci novel Kalau misalnya puisi Berarti kalian harus ada Kata kunci puisi Kenapa Karena orang nanti akan mencari puisi Gitu Nanti yang keluar apa aja Novel Yang keluar apa aja Itulah yang aku pelajari guys Biar novel Atau karya kalian itu Kelihatan Aku belajar ini Bener-bener otodidak guys Aku belajar bener-bener Dari dokumen Artikel Buku bahkan Aku tuh bahkan Sampai main ke Gramedia Cuma mau cari caranya Biar jadi youtuber Jujur aku sampai Sampai segitunya Karena memang udah Terlanjur terjun Dan sayang juga Kalau channelnya gak Dia apa-apain Terus Yang terakhir Kalian harus siapin adalah Personal branding Nah ini akan aku bahas juga Menjadi seorang youtuber tuh Kita harus punya Personal branding dulu Personal branding ini adalah Membuat Diri kita itu dikenal Kita harus membangun Citra Citra diri kita gitu Jadi buat strategi Biar gimana caranya Citra diri kita itu Dikenal sama banyak orang Ini memang agak susah Gak bisa sebulan Dua bulan Kita buat itu Apa namanya Yang paling gampang aja lah Kita bisa gunain Facebook Itu paling gampang Kenapa? Karena kita bisa Follow-follow banyak orang Semakin banyak orang Yang dateng kan Semakin banyak orang yang lihat Nah kita buat Akun Facebook Itu khusus untuk Menampilkan karya kita Menampilkan prestasi kita Menampilkan Siapa sih kita gitu Itu yang pertama Harus kalian buat guys Kalau kalian bisa Buat Instagram Buat Instagram Instagram kan Kalau aku kasih saran Kalian bisa pakai sistem Follow-unfollow Tapi jangan setiap hari Jadi berselang Seminggu 3 kali Seminggu 4 kali gitu Follow-unfollow Ya Itu untuk awal Biar kalian gak usah Beli followers Gak usah beli Apa namanya Gak usah beli Untuk viewers juga gitu Pakai follow-unfollow itu Udah paling Strategi yang paling bagus Terus Untuk subscribe Youtube Jangan Sekali-sekali Kalian beli Jangan sekali-sekali Biarin aja Kalian mulai dari 0 Biarin aja Itu cuma 80 Biarin aja Itu cuma 50 Biarin aja Kenapa? Karena Ada temen aku Ini pengalaman Dia udah 500 subscribe Dan ternyata 200 subscribe Itu hasil beli Yang terjadi Diband Sama pihak Youtube Dikunci Dia udah gak bisa lagi Buat Youtube Kalau kalian tahu Karena apa? Disini kan Berpengaruh sama Gmail Gmail kalian kan Gmail itu apa? Email kan? Email kalian Kalian mau ganti email Dengan Nama sama Dan KTP sama Itu akan reviewnya Lebih lama lagi Kalau kalian udah pernah Diband sama Youtube Ini sekedar Informasi Jadi Aku harapin Jangan Tergiur Dengan Pembelian Followers Jangan tergiur Dengan pembelian Viewers Walaupun Di luar sana Banyak banget Yang udah Jualan itu Dan jujur Dari awal aku Membangun Youtube ini Walaupun pelan-pelan Kalian bayangin sendiri aja Dari 2020 Sampai 2022 Ini yang aku rutin loh ya Maksudnya dari 3 tahun inilah Ini hampir 3 tahun berarti Ini yang aku rutin Untuk upload Dan ini adalah Waktu rutin Dimana aku mendapatkan Subscribe alami Subscribe yang bener-bener Mereka subscribe channel aku Karena suka Sama channel aku Itu butuh waktu 3 tahun Setiap Youtuber beda-beda Ada yang dia Cuma 6 bulan aja Dia udah bisa langsung Apa namanya Meningkat Ada yang cuma Dalam waktu 3 bulan aja Dia langsung Meningkat Pesat Kalau kalian Kepengen bantuin Channel kalian Untuk dikenal Jangan beli subscribe Tapi kalian bisa Pake Google Ads Atau Youtube Ads Jadi Kalian bisa pake Iklan Youtube Maupun Google Ads Jadi Kalian bayar iklan aja Gitu Lebih mending Seperti itu Daripada kalian beli subscribe Atau beli viewers Ini Saran dari aku guys Kembali ke Personal branding Nah Kalau kalian bisa Membuat Instagram Silahkan buat Instagram Dan jangan Sekali-sekali Membuat status Baper Status Baper Bukan status Baper sih Tapi status Pribadi Maksudnya status Pribadi itu Status Tentang Kesedihan Pokoknya kayak curhat gitu loh Kan banyak kan Status yang seperti itu Nah jangan dibuat kayak gitu Jadi Bener-bener statusnya itu Tentang karya kita Gitu loh guys Buat secantik mungkin Kalau di Instagram Buat secantik mungkin Kalau di Facebook Kalian buat Seprofesional mungkin Kalau kalian mau nyontoh Punyaku tuh paling sederhana Jadi aku membuat Facebook Yang bener-bener Isinya adalah Karyaku Isinya adalah Novel Sama Youtubeku Terus aku juga Membuat halaman Facebook Banyak halaman Facebooknya Ada halaman Facebook Youtube Ada halaman Facebook Karyaku Terus ada halaman Facebook Apa satu lagi Itu aku buat Demi Memperkenalkan bahwa Oh ini loh Valen A.S.H itu adalah Youtuber Valen A.S.H itu adalah Penulis novel Itu Itu gunanya Personal branding tuh apa Biar orang yang berkumpul Di channel kalian Itu sesuai dengan Tujuan mereka gitu Jadi nanti Orang yang berkumpul Di channel kalian Itu memang bener-bener Mereka suka Dengan bacaan Mereka suka Dengan video kalian Kayak gitu Jadi bener-bener Apa ya Mengompok gitu Jadi kalau kalian Sudah punya penggemar Otomatis banget Viewers Bahkan subscribe Itu akan naik Dengan segitinya Lagi untuk Personal branding guys Personal branding ini Digunakan juga Untuk pemasaran kalian Karena kan Otomatis kalau Profil kalian rame Profil di Facebook Misalnya rame gitu kan Kalian disitu juga Menampilkan channel Youtube kalian gitu Itu udah otomatis Nanti pengunjung Di Facebook kalian itu Pasti akan ke Youtube kalian Makanya Mempengaruhi sekali Untuk subscribe-nya Nambah Dan viewers-nya Nambah Tips ini Untuk cara pemasaran Cara pemasaran Youtube-nya Selain Google Ads Selain Youtube Iklan Youtube Itu kan Itu kan berbayar Kalau yang gratis Kalian bisa Ketika setelah selesai upload Kalian langsung Bagikan ke Grup-grup Facebook Atau kalian bisa Gunakan kaskus Sama seperti Tips-tipsku sebelumnya Kalau kalian punya tulisan Kalian bisa gunakan kaskus juga Terus kalian Buat blog Kalau ada yang bisa Buat blog Kalian buat blog Dan buat artikel Tentang channel kalian sendiri Aku sudah menyebar Banyak blog Di Blogspot.com Kalau gak salah Aku pakenya itu Kan gratis nih Gak bayar Dan disitu Kita nulis aja Tentang channel kita Jangan lupa kasih Nama kita Oh iya Ini untuk nama pena Ini banyak banget Yang tanya ke aku kemarin Kak gimana sih Kalau misalnya Nama penanya itu Di platform Aku nama penanya ini Di platform B aku namanya pena ini Kalau kalian beda-beda Nama penanya Dari setiap platform Kalian tuh akan Susah dikenal guys Ini loh yang Aku maksud Dengan personal branding Jadi aku harapin Kalau kalian Kepengen Dikenal Pakai satu nama aja Untuk nama pena Kayak aku nih Ini contoh ya Aku tuh Nama pena aku tuh Valen Aesha Nama channelku juga Valen Aesha guys Supaya apa Orang itu Apa namanya Bener-bener Ngenalnya tuh Mudah gitu Oh iya Valen Aesha Nah penanya sama sih Valen Aesha Jadi mereka tuh Kalau udah di google Kalian tulis Valen Aesha Nah itu udah muncul semua Dari karyaku Dari youtubeku Kalian bisa coba deh Nyobain ya Cari nama Valen Aesha di google Kalian pasti akan Menemukan link youtubeku Sama menemukan Beberapa karyaku disana Karena itu Aku sudah membuat Personal branding Dan itu sudah cukup lama guys Kalau aku buat facebook Sama buat Instagram Itu udah cukup lama Tapi aku lupa Aku mulainya kapan Cuma sampe facebookku Ini jujur Facebook Valen Aesha Yang aku buat sekarang Itu adalah Akun kedua Karena akunku yang pertama Itu Di kunci sama youtube Sampai segitunya Karena dulu tuh Gak tau kenapa Aku masuk ke Ke satu grup gitu Mungkin karena aku Kayak sepam ya Karena dulu kan Aku gak ngerti Caranya pemasaran Di facebook Akhirnya kena sepam Terus akhirnya Akunku yang pertama Yang udah rame Malah di kunci guys Terus akhirnya Aku buat Valen Aesha Publisher ini Mulai dari awal lagi Yaudah lah Gak apa-apa Kita memang harus Melewati Masa-masa Seperti itu Dan aku sudah Melewatinya Beberapa tahun yang lalu Dan kalau kalian Sudah siap Dengan yang pertama Mental Yang kedua Kalian sudah siap Untuk konsisten Yang ketiga Kalian siap Untuk membangun Personal branding kalian Dan yang keempat Kalian harus siap Dengan pemasaran kalian Sekarang waktunya Kita membuat konten Nah Membuat konten Cara membuat konten ini Untuk karya sastra itu Gak cek cek Jadi kalian bisa Menggunakan Kalau aku ya Dulu aku pakenya Aplikasi screen recorder Kalian tahu screen recorder Perekam layar Jadi Kalian pilih platform Ada beberapa platform Yang aku rekomendasiin Biar bisa direkam layarnya Tapi direkam layarnya Bukan pas dibaca Banyak orang Kan ada pas baca Ada peratinjau Terus ada bagian edit Nah Aku tuh biasanya Pake wordpad Wordpad itu Kalau kalian nulis Terus Pasti ada Diklik di kanan Ada tulisan peratinjau Kalian klik peratinjau Baru kalian Screen recorder Itu bisa Jadi bisa direkam layarnya Ketika di peratinjau Bukan Di saat kalian Apa namanya Buka webnya Buka webnya Terus kalian tuh Sebagai pembaca Terus di screen gitu Gak bakal bisa Karena kan platform juga Apa namanya Memberikan ini kan Apa penjagaan Biar gak dipelagiatkan Gitu Jadi kalau ini Karya-karya sendiri Ya otomatis kalian Di dalam Di edit di dalamnya Jadi waktu kita Jadi penulisnya Gitu kan Itu direkam layarnya Luat situ Terus aku juga Pake story Kalau di story Itu Pas editnya Jadi di editnya itu Kita bisa Bisa rekam layarnya Rekam untuk Apa namanya Ngerkam Textnya gitu Jadi Kenapa textnya itu Bisa berjalan Nomornya kayak gini Textnya bisa berjalan Itu aku pake Screen recorder Atau pake Perekam layar Yes Itu Dan aku tuh Ada bawaan hp Mungkin kalian yang ada Android Di android Itu tuh ada alat Dan disitu Kalian lihat dulu Kalau disitu ada Perekam layarnya Kalian gak usah download Kalau misalnya Gak ada Baru kalian download Itu banyak banget Di playstore guys Kalian bisa gunain itu Nah setelah Kalian sudah merekam layarnya Kalian gunakan aplikasi Yang paling gampang Itu can master Mungkin kalian Di tempat lain Mungkin banyak nih Apa Aplikasi-aplikasi Yang mungkin kalian Sudah tau gitu Tapi paling lengkap Disini tuh Can master guys Kenapa? Karena disitu tuh Kalian bisa merekam Suara kalian Bisa Memberi gambar Bisa ngedit Apa namanya Kayak pembukaan Kayak punya aku itu Kayak yang Klik subscribe Terus klik notifikasinya Yang di awal Nah itu tuh aku buatnya Pake can master Dan itu tuh enak banget Dipake Dan kalian wajib Mempelajari di youtube Itu banyak banget Kalian tinggal Bila cara penggunaan Can master gitu Nah Screen recorder Yang tadi kalian buat Teks berjalan kalian itu Kalian harus bisa edit Di can master guys Kalian tinggal tempelin aja Disitu Jadi kalian gak perlu Capek-capek nulis Itu sebenernya tips Dari aku guys Jadi Kan banyak nih Apa namanya Banyak Youtube-youtube Youtuber maksudnya Banyak youtuber Atau konten youtube Yang menampilkan Apa namanya Novel kalian itu Dengan diketik Di can master gitu kan Ya kalau kalian kepengen Cuma copy paste Terus kalian ketik Gak masalah Nanti kan di edit Di apa jalan gitu kan Itu bisa Tapi kan itu lebih ribet Dan lebih Apa namanya Lebih memakan waktu Kalian banyak Tapi kalau kalian pemula Kalian kepengen yang gampang Ya pakai caraku aja Di screen recorder aja gitu Dan kalian tuh bisa pakai Aplikasi macem-macem Kalau misalnya Kalian gak bisa pakai platform Misalnya gak berhasil pakai platform Kayak tutorial atau wordpad Kalian bisa pakai Aplikasi di playstore Kayak note Jadi Aplikasi kayak catatan gitu loh Nah kalau kalian udah Copy paste dari Misalnya Ini Tarian on X Jadi Dikopi aja Langsung masukin ke catatan Begitu Itu bisa di screen recorder guys Jadi kalian bisa Text berjalan Udah aku kasih contohnya kayak gini Terus kalau kalian kepengen liat Seperti apa sih Kontennya Yang kayak Apa Ada berjalan kayak gini tuh Kalian bisa lihat di playlistku guys Itu ada kelas jad Itu suamiku Yang pertama kali Bab pertama Itu tuh gak pakai Bacaan kayak gitu guys Dan aku diprotes Ada kok komentarnya Kalau gak di bab pertama Apa bab kedua Itu aku belum pakai Screen recorder ini Belum tahu Terus akhirnya Aku belajar kan Nah di Bab ketiga Apa keempat gitu Aku udah mulai ada bacaannya Jadi orang yang melihat di youtube Itu senengnya Kalau ada bacaannya guys Jadi Selain ada bacaannya Kalian juga harus bacain Jadi kalau misalnya Kalian tidak mau menampilkan Wajah kalian Paling gak kalian Menampilkan suara kalian Misal kalian suaranya Tuh gak pede Kalian bisa pakai Bantuan Bantuan mbak google Kenapa aku bilang mbak google Di sana kan ada Mbak map juga kan Mbak map itu ada juga guys Jadi aku belum tahu sih Caranya biar Apa namanya Suaranya itu pakai Mbak map ini Tapi Kalau mungkin Pakai google translate Juga bisa guys Jadi disitu kan Ada mic di bawah kan itu Jadi kita mulai Itu ada mic di bawah Dia nanti bacain Itu bisa guys Dan itu nanti Pakai screen recorder juga Judulnya Ya kan Nah pokoknya Kalau kalian kepengen Jadi youtuber Otomatis sekali Kalian harus belajar Edit video Dan yang kedua Kalian harus kreatif Ya kan Terus Kalau bisa Intonasi bacanya Misalnya nih Kita buat seunik mungkin guys Jangan sama Seperti yang lain Terkadang Apa namanya Youtuber itu Memiliki keunikannya Masing-masing Nah kalian buat Seunik mungkin Misalnya nih Kan kebanyakan Pakai mbak map Pakai google Translate Pakai suara kalian Pakai logat Jawa kalian Dimendoin Walaupun itu Bahasa Indonesia Tapi dimendoin Atau pakai bahasa Medan Dibatakin Batak Tapi Bahasa Indonesia Tapi nadanya Batak Jadi Orang yang dateng Ke channel kalian Seneng gitu loh Apa namanya Oh iya ini unik ya Dia cara bacanya Pakai bahasa Batak Pakai bukan bahasa Batak Tapi pakai nada Batak Terus Misalnya nih Kalian yang ada di Kalimantan Atau Menando Atau kalian ada di Papua Kalian juga melakukannya Seperti itu guys Jadi kalian membuat Keunikan kalian Mas Selanjutnya Aku mau bahas nih Apa aja sih konten Di Youtube Yang bisa kalian masukin Kesana gitu Kalian bisa masukin Konten novel Novelnya yang non-ex aja Ya Kalau misalnya kalian Punya Apa namanya Astahanggur Belum kontrak juga Itu lebih baik Ya kan Terus yang kedua Kalian bisa pakai cerpen Kalau misalnya novel Terlalu panjang buat kalian Kalian bisa buat cerpen Biar di jalan terus Misalnya nih Kalian lelah Baru buat satu novel Kayak aku gitu kan Terus kalian vakum Nah mending kalian Masukin cerpen Cerpen kan paling cuma Tiga lembar guys Ya kan Tiga lembar kan Gak begitu banyak kan Kalian bisa buat Naskah cerpen Cerpen itu juga Paling banyak ditunggu Pokoknya Kalau buat di awal Jangan buat Setengah-setengah Nah kenapa Aku bilang kayak gini Karena kemarin di Facebook Ini ada komentar nih Besok aku mau buat Youtube ah Youtube-nya nanti Aku mau kasih Naskahnya tuh Cuma tiga bab aja Terus nanti bab selanjutnya Aku mau kasih Di deskripsi box Biar mereka langsung Masuk ke platform Tidak semudah itu guys Kalau kalian buat Kayak gitu di awal Yakin deh Subscribe Viewers Gak akan naik Karena aku sudah Mengalaminya Jadi Kalau kalian kepengen Seperti itu Buatlah Youtube kamu itu Seribu subscribe dulu Setelah kamu Seribu subscribe Dan sudah dikenal Viewersnya sudah banyak Baru kamu lakuin itu Dan itu pun Kamu gak bisa Banyak-banyak Misalnya nih Kamu punya Apa Eksklusif Eksklusif kan Kamu cuma bisa Upload satu bab Gitu kan Atau dua bab Biar mereka nanti Ke platform Yang kamu maksud Gitu kan Bisa Kamu buat Tapi jangan banyak-banyak Di Youtube Karena nanti Pembaca kamu itu Mikir gini Apa Penikmat Youtubemu tuh Mikirnya gini Ah ini tuh paling Videonya cuma Sampai Tiga bab Setelah itu Aku langsung Ke platform lain Bisa jadi Setelah itu Kalian di unsubscribe Karena aku sudah Merasakannya guys Pernah aku Merasakan itu Waktu itu Aku punya Eks di Innovel kan Dan aku pengen Tampil disitu Langsung tak hapus Dan aku langsung Banting setir Itu Jadi Kalau misalnya Kalian mau serius Di Youtube Buatlah yang tamat dulu Sampai Subscribe Dan viewersmu itu Naik Kalau bisa Sampai Seribu subscribe dulu Masalah Seribu ke atas Itu kalian mau ada Penawaran Kayak Yang aku maksud tadi Kalian cuma upload Dua bab Terus lebihnya Nanti ke platform Itu gak masalah Tapi Pembaca kalian Atau penonton kalian Itu buatlah nyaman dulu Di Youtube kalian guys Oke Karena banyak banget nih Di Facebook kemarin Aku baca di komentar Banyak yang mau Ngikutin ke Youtube Tapi Mereka Kayak gitu Nanti yang ada Udah Tiga bab nih Yang nonton Udah banyak banget Nanti di unsubscribe Dan akhirnya Kalian memutuskan Untuk menyerah Menjadi Youtuber Karena apa Subscribenya berkurang Jentayangnya berkurang Viewersnya berkurang Kan jadinya Kalian mati kutu Misalnya kan Ini itu kan Pohon seharusnya Kalian bisa mendapatkan Banyak dengan cepat Akhirnya cuma Gera-gera itu Kalian malah Kehilangan semuanya Karena aku sudah mengalaminya guys Bener-bener mengalaminya Dan untuk novel sendiri Kalau ini itu karyamu tuh Lebih baik Kenapa? Karena ada Beberapa channel Youtube Yang dia membuahkan Karya orang lain Tanpa seizin Orang yang buat Akhirnya Dia didenda Dan masuk pelanggaran Dia memilih Mau milih Channel yang ditutup Atau bayar denda Padahal dendanya itu Dalam Nominal yang besar Aku gak berani ngomongin Karena takut salah nih Tapi Kalau ini karya kalian sendiri Bebas Kalian bisa upload Sebebas-bebasnya Nah aku saranin Kalian pake karya non-ex Atau mungkin Kalian yang bisa bikin puisi Kalian buat puisi Kalian bisa akan baca puisi Ada contohnya di tempatku Itu ada puisi-puisi juga Aku caranya buatnya tuh kayak gitu Dan itu aku pake penmaster Kalian searching aja di playlist Kalau gak di Youtube tuh banyak banget Yang buat konten tentang puisi Kalau pengen karya sastra Bentuk puisi ya Terus bentuk Kata mutihara Itu juga banyak Terus bentuk Apa namanya Storytelling Kayak kalian itu Menceritakan gitu Pake Bahasa kalian sendiri Itu ada Jadi novel gitu kan Novel terus kalian bacain Atau kalian Menampilkan wajah Terus kalian ngomong Tapi kalau di Indonesia sih Kebanyakan yang ada textnya Kalau di luar tuh ada Dia nampilin visual Nampilin wajah Terus dia di sebelahnya Di sampingnya tuh ada textnya Jadi dia ngomong Terus di sebelahnya tuh ada textnya Kayak bacain gitu Itu bisa guys Jadi ini adalah konten-konten yang Cepat banyak membacanya Kenapa sih Kok novel itu banyak dicari gitu kan Karena kalau di Youtube kan Pertama mereka baca Gratis kan yang pertama Yang kedua Viewersnya jelas cepat naiknya Kenapa? Karena bersabung kan Buat ke bab 1 Terus ke bab 2 Mereka kan otomatis akan ngikutin ke bab 3 Bab 3 ngikutin ke bab 4 Otomatis kan viewersnya naik terus Dan ini akan mempercepat Jam tayang kalian Kalau kalian konsisten Itu sih Nah terus Tambangan lagi nih Jam tayang upload Jam upload lah pokoknya Jam upload Youtube Kalian bisa searching di Google Jadi nanti kalian tulis aja Jam upload Youtube Itu yang rame jam berapa Jadi misalnya kalian memilih Untuk 1 minggu 3 kali Kalian harus searching dulu Jam-jam dimana orang itu rame Jujur aku ini gak Apa namanya Gak searching waktu itu Tapi aku nyontok Nadia Umar Senin, Kamis, Sabtu Nah Aku ngambilnya Senin, Kamis doang Kalau Nadia Umar gak sih Gak Senin Dia selasa Terus aku malah Senin Senin sama Kamis Aku tuh mikirnya Yang aku mampu Karena kalau minggu kan Aku editingnya minggu Terus aku upload Senin Terus kalau misalnya Kamis Berarti aku uploadnya Apa? Aku editingnya di Labu Nanti uploadnya di Kamis Aku selalu kayak gitu Jadi buatlah channel Youtube Ini adalah pekerjaan kalian Jadi bukan sekedar hiburan Bukan sekedar hobi Jadi kalau misalnya kalian udah Merasa ini adalah pekerjaan kalian Otomatis kalian akan merasa Wajib nih Aku wajib nih harus upload nih Walaupun nih ya Di viewers tuh masih ada 13 orang doang yang ngeliat Atau cuma 50 orang yang ngeliat Gak apa-apa Upload aja dulu Gak usah pikirin subscribe-nya seperti apa Gak usah pikirin viewersnya seperti apa Setelah kalian itu Kalian sering-sering share Terus buat Facebook Jangan Facebook pribadi ya Facebook khusus Apa yang personal branding kalian Gitu Ini saran dari aku guys ya Semoga bermanfaat ya buat kalian Nah setelah kita mengulik Cara pembuatan konten Nah sekarang waktunya kalian mengulik Untuk membuat Youtube Kalau membuat Youtube Otomatis sekali kalian harus memiliki Gmail Kalian kalau belum tahu Gmail tuh Kayak buat email Di Gmail Google email Gitu ya Nah itu kalian harus punya dulu Setelah itu kalian bisa login Paling gampang sih loginnya pake HP sekarang guys Pake Android Kalian bisa pelajari di deskripsi box Yang udah aku kasih Itu adalah beberapa artikel Yang harus kalian pelajari Dan beberapa channel Yang harus kalian pelajari Kalau kalian kepengen jadi Youtuber Gampang kok Kalau kalian mau login Mau Apa namanya Mau men-setting Youtube Itu gampang Kalau kalian ikutin aja cara-caranya Gitu Tapi ya itu Kalian harus bener-bener bagi waktu Kalau kalian pengen tahu Kenapa aku bisa 24 jam Di depan laptop Ya karena ini Aku punya banyak pekerjaan Yang pertama harus meng-file Yang kedua Aku harus Buat script Script Youtube Yang ketiga Aku juga masih Apa namanya Jualan Aku tuh ikut jualan online juga Aku masih ngurusin endorse Jadi Aku detik ini Masih melakukan semuanya sendiri Tanpa asisten Karena apa? Aku merasa Belum cukup mampu Untuk Apa namanya Lebih Untuk apa ya Bukan lebih Masih belum cukup mampu Untuk bayar orang lah Setelahnya gitu lah ya Nah Akhirnya aku masih berjalan sendiri Aku tuh masih Youtuber pemula guys Dan kalau kalian tanya Apa namanya Semuanya apakah sudah terpenuhi syarat-syaratnya Untuk menjadi Youtuber Belum Aku belum terpenuhi semuanya Tapi aku mencoba untuk konsisten Jadi ini tuh aku masih mencoba untuk konsisten Oke Nah semoga bermanfaat buat kalian nih Aku udah kasih Udah searching buat kalian Artikel-artikel Dan channel yang harus kalian pelajari Untuk menjadi seorang Youtuber Kalian bisa langsung aja Klik di deskripsi box Terima kasih buat kalian yang udah Dengerin aku dari awal sampai akhir Cuap-cuap Ini sekedar curhat Dan juga sekedar memberikan ilmu ke kalian Kalau kalian yang mau terjun ke Youtube Menjadi Youtuber maksudnya Aku gak menakut-nakuti Ya kan Memang perjalanan yang aku Jalan itu lama Dan memang dari Youtuber 1 Youtuber 2 Youtuber 3 Itu beda-beda Dan macem-macem guys Dan ada juga yang lama Nah aku harapin nih Kalau kalian memang bener-bener ingin Untuk menjadi Youtuber Ya kalian harus bener-bener Melakukannya dengan sepenuh hati Jangan setengah-setengah Karena kalau setengah-setengah Itu percuma guys Dan kalau misalnya kalian gak kuat mental Ya itu Nanti di saat kalian baru 2 bulan nih Ternyata masih stuck 50 orang yang nonton Kalian tetep berhenti Gak berkarya lagi di Youtube Ya kalian gak akan Gak akan meningkat Jadi seorang Youtuber Aku udah melakukan itu guys Jadi di awal 4 bulan awal Itu tuh yang nonton Mentok 50 Mentok Bahkan ada yang cuma 13 Dan itu aku Yaudah biarin aja lah Aku mikirnya Kita gak mikir uang Kita juga gak mikir Subscribenya mau berapa Gak mikir viewersnya berapa Udah Nanti kita berkarya aja Terus kalian tetep menulis novel Makanya di awal Ini adalah di awal Yang paling berat ini Kalian harus melakukan Dengan sepenuh hati Kalau kalian memang Bener-bener Kepengen jadi Youtuber Tak kasih tahu Karena Ya memang Nanti pada akhirnya Itu kalian akan Menuai hasil yang lumayan besar Gaji untuk Youtuber Untuk aku lihat Di rata-rata Kalau per seribu tayangan aja Kalian itu bisa dapet 274 ribu Kalau gak salah Itu bisa dapet segitu Jadi kalau misalnya Dalam tayangan itu Jutaan Seperti punya Dedy Kombuser Seperti punya Nadia Omara Seperti punya Siapa ya Sepulang sekolah juga Kejutaan juga Itu kita gak tahu Berapa gitu kan Terus banyak Beauty-beauty Vlogger Yang dia juga Jutaan ya kan Sampai dia Dapet penghargaan Gua dari Youtube Itu kita gak tahu Itu gajinya Pasti besar Pasti Tapi perjuangannya Juga besar guys Gak sekecil Yang kalian pikir Jadi kalau misalnya Kalian menjadi Youtuber Ya itu Kalian harus semangat Semangat Dan semangat Karena cuma itu Yang kita punya saat ini Strateginya Udah aku kasih Semuanya ke kalian Tinggal kalian realisasi aja Gitu kan Terus kalian pelajari aja Artikel-artikel Yang udah aku kasih Di deskripsi box Oke Sama ada channel Beberapa channel Yang harus kalian kunjungi Kalian harus belajar Satu persatu Yaitu Memang Harus perjuangan Untuk mencapai Sukses Oke Semoga Bermanfaat buat kalian Mohon maaf banget Kalau dari awal sampai akhir Banyak kata-kata Atau kesalahan Dalam ucapan Dan Terima kasih banyak Buat kalian yang udah nonton Dari awal sampai akhir Tanpa di skip Jangan lupa Untuk klik subscribe Like dan komentarnya Buat kalian yang barusan Kunjung ke channel aku Dan jangan lupa Untuk follow instagram aku Yaitu Valenas underscore Dan Jaga kesehatan kalian Selamat mencoba Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye bye